Natali Holzer, istri komedian Sule, sudah mantap dengan pilihannya untuk bercerai kali ini. Bahkan ia mengatakan pilihan ini sudah dirundingkan bersama dan mendapat persetujuan dari sang suami. Hal ini disampaikan Natali dalam tayangan Youtube Uyakuya TV Sabtu 9 Juli 2022. Secara tegas, Natali mengaku tak mau rujuk dengan Sule, meski dia meminta maaf dan janji memperbaiki hubungan. Dilansir Tribun Bogor, momen Natali memutuskan untuk bercerai terjadi setelah dia dan Sule pulang dari Singapura. Natali merasa bingung dengan kondisi rumah tangganya yang tak kunjung akur bersama Sule. Tak bertegur sapa, selama beberapa hari Natali akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah. Saat itu diakui Natali, Sule sama sekali tidak mencegah atau menahannya agar mengurungkan niatan untuk bercerai. Lebih lanjut, Natali mengungkapkan isi perjanjiannya dengan Sule sebelum sepakat untuk bercerai. Termasuk soal kesanggupan Sule memberikan uang bulanan untuk Azam. Tak hanya itu, Sule dan Natali juga bersepakat untuk berpisah secara baik-baik. Di depan, Natali mengaku tidak akan melarang anak-anak Sule maupun Sule untuk menjenguk Azam.